WAH! 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 Bentar dong, apa aja target kalian di 2022 ini? Ngomongin soal tahun baru, pasti musim di anime pun akan berganti ke winter. Nah, berikut ini adalah 8 list anime isekai yang akan rilis pada winter 2022. Daripada kelamaan, mending kita masuk ke list pertamanya ya. So, enjoy aja sama videonya. And let's go to the list! Shikakumo no Sakyou Kenja Anime-nya berlatar pada dunia di mana ada seorang yang unggul dalam seni pertarungan dan sihir. Dia disebut dengan Sage. Demi mendapatkan seni pertarungan yang kuat, dia mendidikasikan dirinya untuk meneliti semua sihir yang ada. Dan kesimpulan yang dia dapatkan adalah, tubuhku tidak cocok untuk pertempuran sihir. Wah, kok bisa ya? Jadi dia menyagal tubuhnya dengan sebuah sihir dan terlahir kembali di masa depan. Tapi sayangnya, di masa depan, level sihir rata-ratanya telah berubah. Dan levelnya turun ke level yang paling rendah. Gimana ya kelanjutannya? Nonton deh animenya nanti! Tensai Oji no Akaji Koka Saisejutsu Jika kalian suka anime dengan tema kerajaan yang karakter utamanya seorang raja, anime ini mungkin cocok banget buat kalian tonton. Cerita animenya mengenai pangeran Wayne yang hanya ingin hidup tenang. Karena itu, ia mengkhianati rakyatnya dengan menjual kerajaan kecilnya yang menyidihkan. Sayangnya, rintangan terbesar yang harus Wayne hadapi justru adalah dirinya sendiri yang terlalu jenius. Ide cuma relak untuk melelang kerajaan agar bisa pensiun dan bermalas-malasan, justru membuat kesuksesan yang tak terduga, bahkan sampai membuatnya terkenal. Kayaknya seru ya animenya? Anime-nya bercerita tentang dua orang sahabat yang udah berteman dari SD. Mereka adalah Tsukasa dan Tachibana. Cerita diawali ketika percakapan mereka yang membahas kenapa Tsukasa sangat dikejar-kejar oleh wanita, sedangkan Tachibana mendapat nasib sebaliknya, di mana cewek nggak ada yang mau sama dia. Saat mabuk, Tachibana berkata kalau dia lebih baik jadi cewek aja. Tapi secara tiba-tiba muncul seorang divi bugil yang membawa mereka berdua ke isekai dan uniknya nih, Tachibana sekarang berubah jadi cewek loli yang cantik loh. Unik banget kan ceritanya? Banyak yang bilang kalau anime dengan MC cewek itu nggak menarik, bahkan cenderung ngebosanin. Apalagi untuk anime dengan tema action. Tapi nggak semuanya loh. Buktinya, ada anime kila-kil yang menurutku seru banget. Ngomongin soal MC cewek, anime ini juga punya MC cewek loh. Anime ini menceritakan tentang seorang bernama Jagannu Jelba, yang di mana dia lumpuh karena sebuah kecelakaan. Suatu hari saat ia sedang bermain game, secara kebetulan dia memasuki game itu. Disinilah dimulai perjuangan Keina di dalam game itu. Anime ini pasti kalian tahu kan? Soalnya animenya udah sering banget aku rekomendasiin. Kabar baiknya, anime ini punya season lanjutan yang tentunya bakalan jadi season terakhir anime Arifureta. Anime yang mengambil konsep cerita dengan latar isekai ini, di mana Hajime, Nagumo, dan kawan-kawannya dipanggil ke dunia lain untuk menjadi pahlawan dan menghadapi masalah yang akan menyerang. Sayangnya, dalam perjalanannya, ia dikhianati oleh temannya sendiri sehingga terjatuh dalam labirin dan bertahan hidup dengan memakan monster yang ada. Di season 2 ini, dilihat dari trailernya sih kayaknya seru banget, di mana nantinya Nagumo akan dipertemukan dengan musuh yang dunia semakin kuat. Kenja no Deshiyo Nanoru Kenja Bisa dibilang sih animenya persatuan dari anime Riyadari no Daichi Knight dan fantasy Bishoujo Juniku Oji Santo. Soalnya anime ini menceritakan tentang cowok yang jadi cewek dan masuk ke game online. Kenja no Deshiyo Nanoru Kenja berkisah tentang seorang pemuda bernama Kagami Sakimori yang berperan sebagai Tom Braff dalam game VRMMO Arc Earth Online. Ia pun termasuk satu dari sembilan Wiseman dalam game tersebut. Namun setelah tertidur saat bermain, ia dipindahkan ke sebuah dunia game dan tidak dapat keluar dari sana. Ia pun berubah wujud menjadi seorang garis lugu yang cantik. Ia kini mengaku sebagai Mira, murid sembilan Wiseman. Dan lagi, Mira mempunyai tujuan untuk mengumpulkan para sembilan Wiseman. Genjutsu Shugiyusha no Ogoku Saikengki Second Season Anime ini kayaknya laku banget ya. Sampai-sampai dibuatin season 2-nya dalam waktu yang deket banget. Anime Genjutsu Shugiyusha bercerita tentang kelanjutan dari kisah Katsuya yang sekarang menjadi raja di kerajaan yang sedang mengalami krisis. Di season 1-nya, Katsuya udah berjaya buat nguasain wilayah-wilayah di deket negaranya. Gimana ya di season 2-nya? Apa bakalan lebih dramatis? By the way, yang aku suka dari MC ini sih cool dan lebih ngandelin otak daripada otot. Padahal kalau misalkan si Katsuya jadi penyihir pun, dia bakalan overpower banget kayaknya. Princess Connect Redive Season 2 Anime ini merupakan adaptasi dari sebuah game role-playing yang dikembangkan oleh SEI Games. Dirilis di Jepang pada 15 Februari 2018. Anime ini bercerita tentang Yuki yang dibangkitkan kembali di dunia asing tanpa ingatan apapun. Lalu di sana, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Kokoro yang mengaku sebagai pemandunya. Kemudian, Pekorine, seorang pendekar pedang yang selalu lapar, dan Kel, gadis pengihir bertelinga kucing. Bersama mereka membentuk guild dan memulai petualangan. Anime ini bisa dibilang menarik, tapi aneh aja gitu kalau nontonnya. Tapi seru kok. Segitu aja list untuk anime Iseka yang akan rilis pada Winter 2022. Jika kalian suka, like video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan dengan Loli Mendo. See ya di video selanjutnya! Sampai jumpa!